Hai semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube Misha Dhani Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat rempeye udang Nah, jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya, tetap ikuti video kita sampai selesai ya Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan, disini ada 50 gram tepung kanji, ada 150 gram tepung beras, ada 250 gram udang segar Untuk bumbu halusnya, disini ada 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih, 1 cm kunyit dan 1 cm kencur Kemudian ada setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam Lalu ada 2 lembar daun jeruk purt yang kita rajang halus Dan ada 250 ml air putih Pertama-tama kita akan haluskan bumbu halusnya, disini ada kencur, kemiri, bawang putih dan juga kunyit Selanjutnya kita buat adonannya, disini kita masukkan 150 gram tepung beras Kemudian kita masukkan 50 gram tepung kanji Lalu kita masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk dan juga garam Lalu kita masukkan juga bumbu halusnya Dan ini kita aduk-aduk supaya bahan-bahannya tercampur merata Sambil kita masukkan air sedikit demi sedikit Sampai kekentalan yang diinginkan Sampai kekentalan yang diinginkan Nah jika sudah tersampur merata bahan-bahannya Boleh kita masukkan udang segarnya yang sudah kita kupas kulitnya Dan juga kita masukkan daun jeruk purut yang sudah kita rajang-rajang halus Langkah selanjutnya, kita panaskan minyak goreng secukupnya Sambil kita tuang-tuang minyaknya di pinggiran kuali atau di wajan Supaya nanti pada saat penggorengan dia tidak menempel di wajan ya teman-teman Nah jika minyaknya sudah panas Boleh kita masukkan adonannya satu centong Cara menggorengnya kita tuangkan di tepi-tepi wajannya teman-teman Supaya membentuk kerapeyeknya Lalu kita siram-siram minyak panasnya di pinggiran kualinya atau di atas adonannya Supaya peyeknya mengelupas dari wajannya Ini kita goreng sampai garing atau berubah warna menjadi kuning kecoklatan Sambil kita bolak-balik Supaya matanya merata Terima kasih telah menonton! Nah ini kira-kira sudah garing tandanya buihnya sudah berkurang Dan ini boleh kita angkat Lakukan proses ini sampai selesai ya teman-teman Dan ini hasil peyek udang yang kita buat Rasanya enak banget dan gurih Serta ini juga renyah ya teman-teman Silahkan teman-teman praktekkan di rumah Nah mudah ya teman-teman Jika teman-teman suka dengan resep atau video yang saya bagikan Teman-teman boleh bantu share, like, komen, dan subscribe video ini Dan jika teman-teman ada saran dan kritikan Teman-teman boleh komen di video ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya